Ya, lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia akan menunaikan ibadah haji selama hampir 40 hari di Tanah Suci. Rasa rindu karena berada jauh dari keluarga, akan teratasi dengan berbagai kemudahan teknologi telekomunikasi. Asrama Haji Sukolilo menjadi tempat keluarga bisa menyapa secara langsung kerabat mereka yang akan berangkat peribadah ke Tanah Suci melalui embarkasi Surabaya. Setiap hari ada tiga kloter dari berbagai daerah di karantina selama satu malam sambil menunggu keberangkatan ke Saudi Arabia. Berada di negeri seberang selama lebih kurang 40 hari tentulah membuat rindu para calon haji dengan keluarga yang selama ini selalu ada di sisinya. Karena itu berkomunikasi dengan keluarga di Tanah Air kerap kali menjadi obat penawar rindu. Berpisah dengan keluarga memang cukup sulit bagi calon jemaah haji. Mereka saat ini sudah menjalani masa karantina di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Saya sudah bersama salah satu calon jemaah haji dengan Ibu Isti. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Boleh bisa tanya apa saja persiapan yang dilakukan akan bertolak ke Tanah Suci nanti? Karena cuaca ekstrim yang terjadi di Arab Saudi saat ini mungkin untuk sain mental, persiapan fisik yaitu saya mungkin bawa masker untuk udaranya dan karena udara sangat kering mungkin saya bawa sunblock untuk kulit. Nanti kan akan berpisah dengan keluarga sekitar 40 hari cukup lama ya. Bagaimana kiat untuk membangun komunikasi dengan keluarga di Tanah Air Ibu? Sebenarnya sekarang sahab Saudi Indonesia sudah cukup muda ya telekomunikasinya apalagi saya dan keluarga sama-sama menggunakan Telkomsel. Keuntungannya menggunakan Telkomsel di sana saya tidak perlu mengganti kartu karena kebetulan Telkomsel sudah bekerjasama dengan jaringan Jain di Arab Saudi dan saya hanya membutuhkan 5.000 rupiah saja untuk per menit telpon dan 500 rupiah sekali SMS ke Indonesia. Semoga ibadah haji nanti lancar dan komunikasi terjalan. Dan saat ini sudah ada 55 kloter dan sekitar 24.000 calon co-ma haji yang diberangkatkan dari Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ke Tanah Sunyi. Dan rencananya kloter terakhir nanti jatuh pada kloter 80 dan mereka akan diberangkatkan tanggal 20 Oktober 2012. Dan bagian yang dapat saya melaporkan, Herma Prapeti, Gancari Caksono melaporkan. Ya laporan ini sekaligus menutup redaksi sore kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.